Informasi penting untuk KPM PKH dan BPNT besok tanggal 30 hingga 31 Desember 2023 Selamat KPM yang sudah cair, semua bantuannya siap-siap cair lagi BLT di bulan Januari 2024 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rini di channel Kahvi Vlog 7 Salam sehat untuk kita semua, semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman Amin Amin Yarubal Alamin Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai Informasi penting untuk KPM PKH dan BPNT besok tanggal 30 hingga 31 Desember 2023 Selamat KPM yang sudah cair, semua bantuannya siap-siap cair lagi BLT di bulan Januari 2024 Namun sebelum lanjut ke informasi selengkapnya Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua Untuk selalu dukung channel Kahvi Vlog 7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel Kahvi Vlog 7 Agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya Juga jangan di skip ya teman-teman Agar tidak menibulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan Nah langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait Informasi penting untuk KPM PKH dan BPNT besok tanggal 30 hingga 31 Desember 2023 Selamat KPM yang sudah cair semua bantuannya siap-siap cair lagi BLT di bulan Januari 2024 Nah teman-teman semua Rini ucapkan selamat ya bagi KPM PKH maupun BPNT yang lancar cair di tahun 2023 ini Baik itu bantuan sosial PKH BPNT tahap terakhir di bulan Desember tahun 2023 ini Dan juga ada bantuan langsung tunai El Nino 400 ribu rupiah untuk KPM Sembako Yaitu BPNT plus PKH maupun BPNT murni Juga ada bantuan bagi KPM PKH maupun BPNT yang memiliki anak sekolah Yaitu program Indonesia Pintar yang dicairkan di bulan Desember tahun 2023 ini ya Mulai dari nominal 450 ribu rupiah hingga 1 juta rupiah ya teman-teman semua Nah juga ada bantuan CBP ya Atau bantuan beras 10 kg dari bulog ya teman-teman semua Yaitu untuk bantuan beras bulog 10 kg ini juga diteruskan hingga tahun 2024 mendatang Tepatnya di bulan Juni ya Nah siap-siap juga ya teman-teman semua di bulan Januari 2024 juga pastinya akan mendapatkan bantuan CBP ini ya Atau beras 10 kg tentunya ya Namun juga ada untuk bulan ini kabar bahagia bagi KPM BPNT murni ya Karena banyak sekali untuk KPM BPNT murni ini yang menjadi atau otomatis menjadi KPM PKH juga ya Jadi terdaftar sebagai KPM by validasi ya By system ya maksudnya ya teman-teman semua Jadi langsung pusat yang mendaftarkan ya teman-teman semua Asalkan bagi teman-teman semua yang masih memiliki komponen ya Untuk KPM BPNT murni Entah itu komponen SD, SMP, Lansia, SMA dan juga komponen yang lainnya ya Disabilitas misalnya atau balita dan juga lain-lain Karena memang akhir-akhir ini juga ada saldo yang masuk mulai dari 400 hingga 500 ribu rupiah ya Untuk KPM BPNT murni ya Yang secara otomatis menjadi KPM PKH by system ya Jadi itu rezeki ya Tidak semuanya KPM BPNT murni mendapatkan saldo masuk ya teman-teman semua perlu digarisbawahi Karena hanya KPM BPNT murni yang kemungkinan masih mempunyai komponen yang insyaallah Itu akan terdaftar sebagai komponen PKH by system ya Jadi langsung pusat yang mendaftarkan bukan lewat pendamping atau yang lainnya Nah juga bagi KPM yang atau warga yang mungkin tidak pernah mendapatkan bantuan sosial Bisa langsung ya untuk mendaftarkan diri melalui pemerintah desa ya teman-teman semua Atau keluarhan melalui RT RW nya ya Dan ditunggu untuk pendaftarannya hingga tanggal 22 Januari tahun 2024 mendatang ya Jadi biar bisa merasakan yang namanya bantuan sosial PKH BPNT dan juga bantuan tambahan yang lainnya Nah jadi itulah teman-teman semua ya untuk informasi yang dapat Rini sampaikan Apabila ada solat kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Rini akhiri informasi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh